Halo, sahabat trader semuanya. Selamat datang di channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di episode kali ini, kita akan membahas jenis ataupun macam-macam order di trading, di mana kita ketahui bersama bahwa ada dua jenis di trading itu, yang pertama market execution, dan yang kedua pending order. Nah, pending order ini kebagi menjadi empat macam, yang pertama buy limit, kedua sell limit, yang ketiga buy stop, dan yang terakhir sell stop. Sekali lagi, ada empat jenis order di pending order, yang pertama sell limit, buy limit, buy stop, dan sell stop. Secara garis besar, ada dua, yang pertama market execution, dan yang kedua pending order. Untuk market execution, ini saya praktikan saja langsung, artinya kita melakukan order secara instan. Caranya, kita klik yang new order ini, kita klik, kemudian di sini ada keterangan volumenya, kita tentukan berapa lot yang kita inginkan, misal kita gunakan 0,05 lot, tipe market execution, nah di sini ada pilihan pending order, ataupun market execution. Kita pilih market execution, oke. Kita coba analisis terlebih dahulu, di mana di sini, ada fenomena rule reversal daripada support and resistance, di mana di sini support, di sini terjadi breakout. Di sini saya tandai dulu. Di sini sebagai support, oke. Di sini support area, kemudian di sini terjadi breakout, di sini. Hapus saja, di sini terjadi breakout. Yang ini, candlestick yang ini, oke. Di mana ketika support yang telah di breakout akan menjadi resistant. Nah di resistant, kita melakukan entry sell. Resistant. Untuk melakukan order instan, ataupun market execution, kita pilih new order ini, kemudian kita tentukan volumenya berapa, load yang kita gunakan berapa, oke. Kemudian kita klik, ini jangan lupa tipenya market execution, kemudian kita pilih sell. Oke. Sell 0,05 lot USD GPY add, ini di harga 106.996, hampir mendekati 107, oke. Kemudian kita klik OK. Nah di sini order sell kita sudah aktif, karena memang kita memilih jenis ordernya yaitu market execution. Artinya, di eksekusi secara langsung di market. Ini untuk tipe order yang pertama. Nah, yang kedua yaitu pending order. Nah di pending order ini ada 4. Yang pertama, sell limit. Yang kedua, buy limit. Yang ketiga, buy stop. Dan yang keempat, sell stop. Oke. Kita praktikan saja langsung di chart, oke. Semisal kita analisis ketika harga di sini. Kita buka permata uang yang lain. Oke. Di sini saya buka. Oke, ini aja deh. GBP USD. CI. Wait, saya tentukan dulu template-nya. Di sini, ini resistance. Resistance, resistance, signifikan resistance. Di mana di sini ada 2 resistance. Kemudian di sini terjadi breakout. Resistance yang telah di breakout akan menjadi support. Kita boleh instant order. Kita tentukan load-nya. Kemudian tipenya market execution. Kalau kita ingin langsung, kita klik. Buy, buy market. Oke. Sukses. Kemudian kita pilih oke. Nah, ini order buy kita sudah aktif. Ini namanya buy market execution. Oke. Kita close saja. Oke. Klik kanan. Close. Oke. Namun apabila jika kita menganalisis menggunakan base. Base yang ini. Base yang telah di breakout ini. Ini saya hapus dulu ini. Kita mau buy ketika harga sudah melewati high candlestick yang ini. Oke. Ataupun kita mau melakukan sell di bawah sini. Di sini kita melakukan, mau entry buy-nya di sini. Kalau dia tembus ke sini, kita mau entry sell. Oke. Ini disebut buy stop. Buy stop. Oke. Di atas sini buy stop. Di bawah sini namanya sell stop. Sell stop. Oke. Kita praktikan langsung. Caranya, klik new order. Oke. Kemudian, kita tentukan lotnya. Ini mata uangnya GPP USD. Volumenya lot 0,05. Kemudian, tipenya di sini kita ubah menjadi pending order. Oke. Karena kita mau membeli di atas harga, ini disebut buy stop. Oke. Di sini, di harga sekitar, kita tentukan harganya 1.2.6935. Oke. Kemudian, kita klik place. Oke. Nah, di sini ada order kita. Buy stop lot 0,05. Di kursor yang saya tunjukkan ini. Nah, order kita yang ini, ini belum aktif nih. Karena memang belum disentuh oleh market. Ini boleh kita geser. Misal, kita maunya di sini, di lane hitam ini. Di high candlestick yang beris ini. Oke. Kita tinggal geser saja. Oke. Caranya seperti itu. Nah, kalau kita mau sell stop di sini, mau jual di bawah harga pasar sekarang, caranya sama. New. Kemudian, tipe marketnya kita pilih pending order. Lotnya silakan disesuaikan dengan lot yang teman-teman gunakan. Tipenya di sini kita ganti menjadi sell stop. Karena kita mau jual di bawah harga pasar. Nah, di sini kita tentukan harganya. 1,2. 6,38. Place. Oops. Kita ulangi lagi. Klik new order. Kemudian kita pilih pending order. Tipenya. Kemudian di sini kita pilih sell stop. Di sini harganya kita tentukan. 1,2. 6,38. Kemudian kita klik place. Oke. Nah, ini order kita sudah ada di market. Sell stop. Kedua-duanya antara buy stop dan sell stop ini belum aktif. Oke. Ketika harga ini, harga sedang di sini. Kalau harga naik, ini order buy kita langsung on. Artinya order kita aktif. Ketika harganya terus naik, maka kita mendapatkan keuntungan. Oke. Sedangkan untuk yang sell stop, artinya kita jual di bawah harga pasar sekarang. Ketika candlestick ini kemudian terus melakukan penurunan, maka order sell kita akan aktif. Kemudian kita mendapatkan keuntungan. Oke. Ini pending order, buy stop, dan sell stop. Oke. Sangat jelas ya sahabat trader semuanya. Yang belum paham mengenai jenis pending order. Sekali lagi di pending order itu ada 4 macam. Yang pertama buy stop. Yang kedua sell stop. Yang ketiga sell limit. Dan yang terakhir buy limit. Oke. Di sini kita sudah praktikan antara buy stop dan sell stop. Oke. Cara menghapusnya, kalau teman-teman mau hapus, arahkan kursus di sini. Di garis order kita. Kemudian klik kanan. Kemudian kita delete. Oke. Ini cara mendelete order kita. Misalnya nggak jadi deh. Aku sell limit, sell stop di sini nih. Caranya mudah. Letakkan kursus di sini. Di garis order kita ini. Klik kanan. Kemudian delete order. Nah. Di sini order kita sudah hilang. Oke. Kemudian kita praktikan yang sell limit dan buy limit. Oke. Semisal kita analisis seperti ini. Ini harga sepertinya akan naik ke sini dulu. Oke. Harga dari sini. Dia naik dulu ke sini. Kemudian dia baru akan melakukan penurunan. Oke. Artinya kita mau sell di atas harga pasaran. Kalau tadi kita jual ataupun sell di bawah harga pasaran. Itu namanya sell stop. Kalau kita mau jual di atas harga pasaran. Namanya sell limit. Oke. Semisal seperti ini nih. Kita praktikan saja langsung. Kita klik new order. Oke. Kemudian market executionnya kita ganti menjadi pending order. Karena kita nggak mau entry langsung. Tipenya kita ganti menjadi sell limit. Harganya silahkan disesuaikan. 1.2 7.3 Place. Nah. Ini. Order sell limit kita sudah ada di market. Oke. Di sini. Namun belum aktif. Karena memang harganya masih di sini. Ketika harga naik. Menyentuh order kita. Kemudian setelah order kita tersentuh. Kemudian harga melakukan penurunan. Maka kita akan mendapatkan keuntungan. Ini order yang disebut dengan sell limit. Kita jual di atas harga pasaran sekarang. Oke. Sama analoginya seperti ini. Ketika harga mangga sekarang 1 kilonya 10 ribu. Kita mau jualnya kalau harga 1 kilo mangga 15 ribu. Nah. Itu namanya sell limit. Kita mau jual di atas harga pasar sekarang. Oke. Kemudian untuk buy limit. Oke. Semisal seperti ini. Ini saya hapus dulu. Oke. Ini sell limitnya. Kita biarkan saja dulu. Untuk buy limit. Semisal seperti ini. Kita analisis harga akan ke bawah terlebih dahulu. Oke. Misal. Dari sini. Ini harga sedang di sini kan. Harga akan turun dulu ke sini. Kemudian baru dia akan melakukan kenaikan. Oke. Harga akan turun dulu. Kemudian dia baru naik lagi. Oke. Nah. Ini kita boleh melakukan entry yang namanya buy limit. Beli di bawah harga pasar sekarang. Oke. Semisal harga mangga 1 kg nya 7 ribu. Nah kita mau beli kalau harga mangga nya 5 ribu. Oke. Nah itu namanya beli di bawah harga pasar. Namanya buy limit. Caranya sama dengan yang tadi. Kita pilih new order. Kita klik. Kemudian volume nya silahkan ditentukan dengan lot yang teman-teman gunakan. Simbolnya jangan lupa diperiksa kembali. Ini pair yang mau kita order GPP USD. Di sini juga GPP USD. Tipenya kita ganti menjadi pending order. Oke. Ini. Tipe yang ini kita ganti menjadi buy limit. Harganya kan di sekitar sini nih menurut teman-teman. Nah kita tinggal tulis di sini. Di add price. Kita hapus dulu. 1.2. Misal di sini di harga ini. Di kursor yang saya tunjukkan ini. 1.2564. Oke. Kemudian kita klik place. Oke. Nah ini. Sudah ada order kita di market. Buy limit. Ketika setelah harga di sini kemudian turun. Melewati order kita. Kemudian harga naik. Kita akan mendapatkan keuntungan. Nah ini. Yang dimaksud dengan buy limit. Kita beli di bawah harga pasar sekarang. Oke. Jelas ya teman-teman semuanya. Sekali lagi ada dua jenis secara garis besar di order forex itu. Ataupun jenis order di forex itu. Yang pertama market execution. Dan yang kedua pending order. Nah di pending order ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama buy stop. Yang kedua sell stop. Oke. Order stop. Maksudnya order stop nih. Oke. Kemudian yang ketiga sell limit. Dan yang terakhir buy limit. Oke. Untuk buy limit ini. Namanya kita beli di bawah harga pasar sekarang. Kalau sell limit. Kita jual di atas harga pasar. Oke. Sedangkan buy stop. Kita beli di atas harga pasar. Sedangkan sell stop. Kita jual di bawah harga pasar. Oke. Jelas ya sahabat trader semuanya. Jenis-jenis order di trading. Market execution. Dan pending order. Oke. Bagi sahabat trader semuanya. Yang masih pemula dan masih bingung mengenai jenis order di forex ini. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa klik tombol subscribe channel Forex Club Indonesia. Dan nantikan video analisa teknikal. Dan analisa fundamental trading. Terima kasih. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.